Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali di Kak Yatno Bintang sekarang kita akan bersama-sama belajar tentang metode kooperatif teknik jigsaw atau pendekatan kooperatif metode jigsaw semua pasti sudah paham tapi apa sebenarnya jigsaw ikuti berikut ini ya jigsaw jigsaw itu bagian dari metode kooperatif jadi biasanya disebut metode jigsaw apa itu jigsaw jigsaw itu jik jigsaw itu begini nah ini jigsaw pernah tahu jigsaw jigsaw jadi ini jigsaw 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 itu artinya geraci jadi jadi metode jigsaw jigsaw adalah metode mulut geraci mulut ger ga ji paham ya bagaimana caranya berikut ini langkah pertama bagilah siswa ke dalam kelompok umpamanya 35 35 anak kita bagi ke 7 kelompok masing-masing 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 begitu seterusnya sehingga kalau 35 ada 7 kelompok setelah selesai inilah yang namanya kelompok awal kelompok awal nah langkah kedua umpamanya pelajarannya akan benua benua di dunia umpamanya lalu pada kelompok alih guru membagi lima kelompok lima kelompok lima kelompok lima kelompok ini ini Asia ini Australia ini Amerika ini Eropa Afrika sama eh kalau sudah yang ini ini satu orang disini 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 lalu satu orang disini jadi jumlahnya satu dua tiga empat lima berarti urut satu ada disini urut dua disini tiga disini empat disini lima disini untuk tiap-tiap kelompok kelompok kemudian kelompok baru berarti jumlahnya berapa satu dua tiga empat lima enam tujuh lapan sembilan berarti dia umpama ini muridnya empat puluh lima orang ya empat puluh lima berarti disini sembilan orang sembilan orang anggota kelompok ahli dia akan mendalami tentang mendalami tentang geografisnya jumlah negara negara umpama cuaca budaya dan seterusnya sampai mendalam kalau yang Asia mendalam tentang Asia yang Australia Australia mendalam tentang Australia Amerika mendalam Amerika Eropa mendalam Eropa Afrika Afrika beri berbagai buku tentang bunua kalau sudah dianggap mendalam siswa akan kembali ke kelompok asal kelompok asal seperti semula jadi yang satu kembali kesini ini kembali kesini ini kembali kesini ini kembali kesini ini kembali kesini begitu juga ini kembali kesini anggota kelompok lain kesini 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 begitu juga seterusnya setelah itu anggota kelompok ahli yang ada disini yang ada disini melaporkan di kelompoknya jadi jumlah kelompoknya tetap 5 orang masing-masing akan cerita tentang benua tadi nah kalau sudah di kelompok awal jadi teman lain akan mendengarkan hasil dari kelompok ahli setelah itu tiap kelompok mewakilkan namanya untuk laporan di depan kelas tentang perkembangan kelompok apa yang dia pelajari refleksinya seperti apa begitulah adat kelompok awal kelompok kelompok ahli kelompok awal lagi inilah yang namanya jigsaw jigsak seperti mulut graji begitu ya perlu diperhatikan dalam jigsaw ini siswa harus sebagai subjek siswa aktif siswa menggali siswa memprobing menggali mengembangkan guru sebagai fasilitator dan guru jangan banyak ngomong tetapi dia mencermati tiap kelompok anggota mana yang kurang mendalam anggota mana yang sudah mendalam jigsaw ini sangat menarik jika gurunya mampu dan anda pasti mampu karena anda guru hebat demikian salam kaya 6 bintang